Intro Assalamualaikum Hai teman-teman Sohobi bertemu lagi dengan saya Umi Aesha pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana sih cara memperbanyak koleksi tanaman hias di depan rumah dengan low budget dan pastinya bagi kita yang pemula-pemula ini ya untuk menanam tanaman pastinya kita butuh pot ya teman-teman jadi ini saya dapat di Shopee dengan harga yang murah ini ukuran 26 cm harganya cuma Rp14.000 dan ini ukuran 22 cm ini ya harganya cuma Rp11.000 ini saya beli 4 dan ini harga Rp11.000 sudah plus dengan tatakannya ya seperti ini tatakannya kemudian ini ada ukuran 18 cm yang ini ini harganya cuma Rp9.000 sudah plus dengan tatakannya juga oke sekarang kita lanjutkan memindahkan bunga-bunga yang ada sebelumnya ya ke pot-pot yang baru ini nah seperti ini Sansifera ini kebetulan sudah banyak dan ukuran potnya ini sangat kecil nantinya akan saya pindahkan ke pot yang ukurannya 26 cm tadi ini kita jadikan dua pot ya kemudian ini ada Sansifera yang agak kecil ya ini sudah beranak juga akan saya pindahkan juga nantinya ini ada bunga Kamboja kita lanjutkan nanti aja memindahkannya kemudian ini ada namanya daun dolar ya kalau tidak salah ini sudah lama sih cuman belum sempat saya pindahkan dan ini juga mau saya pindahkan ke pot putih tadi namanya apa ini saya belum tahu jika teman-teman tahu silahkan komen di bawah ya dan beberapa tanaman tadi itu akan kita pindahkan ya ke pot-pot yang baru nah ini dia teman-teman proses pemindahan tanaman-tanaman yang beranak tadi itu ke pot-pot yang baru saya beli oke ini yang menanam yang memindahkan tanaman-tanaman itu suami saya ya kebetulan saya dan suami itu punya hobi yang sama yaitu tanam-tanam jadi untuk hal ini bisa diajak kerjasama ya pastinya oke teman-teman terlebih dahulu kita akan memindahkan si Sansifera tadi yang ukuran sedang ini ke pot yang ukurannya 22 cm ini cuman anaknya cuman satu tadi yang Sansifera ukurannya sedang selanjutnya kita akan memindahkan tanaman ini yang namanya belum saya tahu ya ke pot yang ukuran 22 cm juga sama seperti Sansifera tadi ini sebenarnya ada dua cuman kita satukan aja dulu kalau nanti tumbuhnya subur amin ya kita akan pindahkan lagi ke pot yang lain dan selanjutnya giliran si daun dolar yang akan kita pindahkan ke pot yang sama juga ya ukuran 22 cm ini sebelumnya tadi daun-daunnya sudah saya cuci jadi kelihatan mengkilap oke berikutnya ini si Sansifera yang ukurannya besar ini banyak ada tiga anaknya ya cuman kita jadikan dua pot aja kebetulan ini pot yang ukuran 26 cm cuman saya beli dua ya jadi yang dua tadi itu kita pindahkan ke dalam satu pot jadi nantinya akan lebih bagus ya karena kelihatan banyak apa si Sansifera nya ini nah ini selesai selanjutnya yang bagian sana itu juga akan kita pindahkan ke pot yang ukurannya 26 cm nah itu sudah dipindahkan oke teman-teman teman-teman ini dia beberapa tanaman yang sudah muncul tunas atau bibit baru sudah kita pindahkan ke beberapa pot ya ini ada Sansifera ada 4 pot kemudian ada daun dolar ada juga itu Sri Rejeki apa namanya saya kurang pindahkan di teras rumah saya yang kecil ini penataan bunganya jadi lebih bertambah ya walaupun itu masih dengan jenis yang sama tapi lumayanlah membuat mata sejuk saat memandang selain itu memindahkan tanaman yang sudah memiliki tunas atau bibit baru itu juga membuat tanaman tersebut menjadi lebih subur dan tentunya bisa dibisniskan juga ya teman-teman alias dijual bisa jadi hobi yang menghasilkan ya apa salahnya kalau dicoba demikian video tanaman nanam dari saya ya semoga bermanfaat dan menginspirasi dan semoga tanaman-tanaman ini tumbuh subur ya teman-teman amin terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa klik subscribe-nya ya